Halo teman-teman, selamat datang di AF Studio Di video kali ini saya akan membagikan tutorial Cara mengubah kunci layar di HP Samsung A05 Nah teman-teman, di HP Samsung A05 saya Untuk saat ini saya menggunakan kunci layar PIN Nah seperti ini Ini saya menggunakan kunci layar PIN teman-teman Kemudian bagaimana cara untuk mengganti kunci layar di HP Samsung A05 Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya Langkah pertama untuk mengganti kunci layar di HP Samsung A05 Kita bisa masuk ke pengaturan seperti ini Kemudian apabila kita sudah berada di pengaturan Kita scroll saja dan cari pilihan kunci layar Nah ini dia, kita ketuk kunci layar Kemudian di kunci layar, di sini ada pilihan tipe kunci layar Di pilihan paling atas sendiri Untuk saat ini di HP Samsung A05 saya Untuk kunci layarnya, dia menggunakan PIN teman-teman Di sini ada keterangannya ya teman-teman PIN Nah untuk menggantinya, kita bisa ketuk tipe kunci layar Kemudian kita masukkan PIN atau kunci layar yang kita gunakan saat ini Setelah itu kita ketuk tombol lanjutkan Kemudian di sini akan ditampilkan beberapa tipe kunci layar yang bisa kita gunakan Ada pilihan PIN, kemudian kata sandi, pola, dan usap Untuk kunci layar usap, ini adalah kunci layar paling lemah ya teman-teman Anggap saja ini tidak dikunci, hanya diusap saja Nah silakan teman-teman sesuaikan dengan keinginan teman-teman Sebagai contoh, saya akan mengganti kunci layar HP Samsung A05 saya Menggunakan pola, jadi kita tinggal ketuk saja pilihan kita Seperti ini Dan berhubung saya memilih pola, jadi saya akan menggambar pola Untuk teman-teman yang memilih kata sandi ataupun PIN Silahkan masukkan kata sandi atau PIN Oke di sini saya akan menggambar pola Kemudian kita ketuk tombol lanjutkan Setelah itu kita gambar ulang pola yang sudah kita gambar tadi Seperti ini Kemudian kita ketuk tombol konfirmasi Nah maka kunci layar di HP Samsung A05 kita Dia akan berubah menjadi pola teman-teman Atau sesuai dengan yang teman-teman pilih Oke demikian tutorial cara mengubah kunci layar di HP Samsung A05 Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati